Halo Assalamualaikum, jumpa dengan Koba Tani Pada kesempatan ini, Koba Tani ingin membuat video tentang cabai Kembali masih bersama cabai Yang mana di layar video ini, Koba Tani melihat cabai yang seperti ini Kalau diomong rawatan intensif, intensif di dalam cabainya Tapi kalau diomong dari rumputnya seperti ini, sebenarnya kurang intensif Tapi Alhamdulillah, ini karena tidak sempatnya atau tidak kobernya di dalam perawatan ini Tapi untuk perawatan di cabai, saya tidak bisa meninggalkannya Dalam artian kata, benar-benar secara intensif penyemprotannya interval 5 hari sekali Nah, dengan 5 hari sekali, Alhamdulillah, posisi cabainya seperti ini, Sobat Tani Ini, Sobat Tani bisa tahu, kemarin saya petik Jadi, kemarin saya petik, dan Alhamdulillah sudah menampakkan merah-merahnya lagi Nah, ini kalau sampai nanti seminggu, ini banyak sekali yang merah, Sobat Tani Tapi ini karena kemarin sudah saya petik seperti ini Nah, sekarang sudah merah-merah lagi Dan buahnya, Sobat Tani bisa tahu Ya, setiap saya buka seperti ini Ini kelihatan buah cabai, Sobat Tani Sampai di dalam-dalam sini Nah, ini semuanya adalah buah cabai Nah, saya dalam hal ini akan berbicara tentang Yaitu insektisida, Sobat Tani Insektisida di kalangan petani Yang sekarang sedang modern lah istilahnya Ataupun ya, tenar Dan petani cabai khususnya Ini rasanya tidak bisa, tidak memakai insektisida Yaitu yang akan ke petani bicarakan ini Yang mana insektisida ini adalah Manfaat dan kegunaannya Ini Ya Banyak sekali Terutama Untuk Yaitu menjaga daun Ini Sobat Tani Daunnya ini dijaga Agar tetap seperti ini Sampai Sampai finish Sehingganya Ya Karena daun ini adalah yang memasak dari seluruh buah ini Maka seandainya daunnya sehat Insya Allah Insya Allah Buahnya pun akan sehat Dari kemarin Cabai COVID-an ini sudah saya syuting ya berapa kali Bahkan ya di kolom komentar itu sampai Mau membalasnya itu Saya ya harus memerlukan waktu yang Yang benar-benar ekstra Untuk membalas di kolom komentar Karena Ya Perihal dengan cabai ini Yang Banyaknya Yaitu membicarakan tentang Lebatnya buah Ataupun lebatnya buah ini Ya ini tidak semata-mata kebetulan Dari kemarin saya omongkan Ya memang ada Setiap petani itu ada mempunyai Trick tersendiri Di dalam Perawatan buah Daun Termasuk batang Dan lain sebagainya Nah ini sampai Jalan perawatannya ini sudah Sangkup Seperti ini sobatani Ini sulit sekali Nah Ada pun buahnya Hampir sama dengan daunnya Sobatani Karena apa Di setiap ruasnya Ini Ada buahnya Nah buahnya tidak Tidak Rontok Tidak Istilahnya Ya jatuh Ataupun bunganya itu Jadi semua Ini Kalau kobe tani Mempunyai resep tersendiri Nah ada pun resepnya ini Sobatani Jadi Resepnya kobe tani Di dalam budidaya tanaman cabai Tidak meninggalkan Dua macam Insektisida Yaitu Dengan satu Itu Yang jelas itu Bahan aktifnya Abamektin Ini Pengendalian Yaitu Untuk daun perawatan Dari Masa Vegetatif Jadi Masa vegetatif itu adalah Masa-masa sebelum Pembuahan Ataupun Pembungaan Nah masa vegetatif ini Ini Juga Hal yang sangat rentan Rentan dengan datangnya penyakit Apabila Di masa vegetatif ini Kita bisa lolos Insyaallah Sobatani Nah Kedepannya ini Ada kekebalan di dalam Yaitu Budidaya tanaman cabai ini Nah banyak sekali Sobatani sudah Ngerti Kalau masa vegetatif Biasanya merawat daun Itu Dengan menggunakan Bahan aktif Abamektin Nah Abamektin ini Merek dagangnya Macem-macem Sobatani Abamektin Merek dagangnya Macem-macem Kalau di sekitar kita Ada yang Dimolis Promolis Termasuk Stadium Pokoknya Banyak sekali Disitu Yang Dia ada Mereknya Mac 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 Itu Biasanya Bahan aktifnya Abamektin Nah Ada pun Kegunaan Ataupun manfaat Kegunaan Abamektin Yaitu Bisa Membunuh Ataupun Ya Dia Bekerja Untuk Melindungi Tanaman Dari serangan Sejenis-jenis Trip Ataupun Ya Sejenis-jenis Yang situ Kutu-kutuan Yang Mengakibatkan Yaitu Keriting Dari Daun Nah Ada pun keriting Daun ini Banyak sekali Faktornya Ada yang dia Istilahnya Atau keritingnya Keriting Mengkelung Keatas Ada yang keritingnya Mengkelung Kebawah Nah Itu Banyak sekali Seperti itu Nah disini Bahasan yang akan Kovetani Sampaikan pada saat ini Yaitu Membahas Dua Insektisida Yaitu Yang Berbahan Abamektin Dan Yang sifatnya Yang satu lagi Mengandung Yaitu Akarisida Nah Halo abamektin Sobatani sudah Tahu Biasanya kalau ada orang Bertanya Cabisanya kok keriting Semprot aja Dengan bahan aktif Abamektin Biasanya kayak gitu Tapi Ada juga Dia sudah Melakukan Penyemprotan Dengan Bahan aktif Abamektin Sobatani Dengan bahan aktif Abamektin Tapi ternyata Ternyata Ya cabinya itu Enggak Enggak Pulih Enggak pulih Enggak sembuh Nah Masih kayak gitu Dan dia Ngomong Sudah Sudah saya pakai Apa Semprot pakai bahan aktif Abamektin Tapi Masih juga Itu Keriting Nah kalau kayak gitu Sobatani Ini mungkin keritingnya Bukan Di Disebabkan Oleh trip Ataupun Kedekutan yang lain Tapi Yaitu Oleh Tungau Nah Kalau Tungau Ini Yaitu Kakinya Lebih dari Empat Kalau Bicara Seperti itu Sebenarnya Ada ahlinya Sobatani Kalau Tungau Kalau Tungau Itu kakinya Lebih dari Empat Tapi Kalau Sejenis yang Kaki-kakinya Empat itu Bisa dibasmi Dengan Abamektin Katanya Tapi Kalau Tungau Harus dibasmi Dengan Yang sifatnya Akarisida Nah Kalau Yang Abamektin Itu Sudah Saya Jelaskan Tadi Merek Dagangnya Macem-macem Termasuk Demolis Promolis Yang Ada Mac-mac Merek Merek Dagangnya Itu Banyak Sekali Sudah Sobatani Jelas Sudah Tahu Tapi Untuk Akarisida Ini Ada Ada Akarisida Yang memang Spesial Khusus Yaitu Di dalam Apa Kemasannya Itu Akarisida Tapi Kalau Kobaytani Ini Mohon Maaf Ini Untuk Kobaytani Dan Seandainya Salah Kobaytani Mohon Maaf Dan Jangan Ditiru Seandainya Salah Ini Kobaytani Yang Akarisida Itu Yang Kobaytani Pakai Adalah Yang Ada Di Dalam Kemasan Pegasus Karena Yang Ada Di Dalam Kemasan Pegasus Itu Akarisidanya Sudah Terukur Benar Dengan Campuran Yang Dicampur Dengan Yang Ada Di Dalam Satu Kemasan Pegasus Nah Di Dalam Pegasus Ini Kalau Untuk Menyemprot Biasanya Sobatani Ini Selama Ini Kobaytani Menggunakan Pegasus Masa Allah Itu Bisa Mengatasi Keriting Kalau Sudah Mungkin Ada Yang Pakai Abamektin Tadi Dari Awal Video Ini Tidak Keriting Dan Dia Mempunyai Komentar Saya Sudah Memakai Abamektin Tapi Kok Tidak Sembuh Keriting Jadi Gimana Nah Coba Sobatani Memakai Yaitu Pegasus Yang Disitu Ada Bahan Aktif Kandungannya Akarisida Yang Dia Akan Merusak Yaitu Sejenis Tungau Yang Ada Di Tanaman Kita Insyaallah Dengan Pegasus Dan Bahan Aktif Abamektin Yang Lainnya Ini Insyaallah Cabe Sobatani Akan Akan Sukses Dari Penanaman Sampai Finis Insyaallah Seperti Itu Sobatani Jadi Kalau Kobaytani Ini Menyarankan Kalau Sobatani Nanam Cabai Kok Terserang Keriting Ya Jangan Khusus Abamektin Karena Abamektin Ini Sudah Andalan Petani Dan Sudah Terkenal Sampai Dimana Mana Sehingganya Semua Orang Memakai Abamektin Tapi Ada Yang Berkomentar Sudah Pakai Abamektin Tidak Sembuh Maka Cobalah Dengan Bergantian Yaitu Dengan Memakai Pegasus Dengan Memakai Pegasus Insyaallah Sobatani Insyaallah Itu Akan Keriting Karena Keritingnya Daun Itu Ada Disebabkan Dari Yaitu Trip Ada Juga Yang Disebabkan Dari Tungau Nah Kalau Tungau Itu Satu-satunya Kalau Sebatas Pengetahuan Kobaytani Itu Satu-satunya Pengendalinya Yaitu Akarisida Akarisida Ini Ada Yang Memang Benar-benar Satu Kemasan Itu Beli Akarisida Bahan Aktif Akarisida Tapi Kalau Kobaytani Merekomendasikan Sekalian Kita Ada Inseknya Yaitu Belilah Merk dagang Pegasus Bukan Saya Bekerja sama Dengan Singenta Tapi Saya Dalam Bertani Memakai Itu Sehingganya Alhamdulillah Bisa Menghasilkan Ataupun Tanaman Kobaytani Seperti Ini Nah Kalau Tanaman Kobaytani Seperti Ini Termasuk Bagian Tanaman Yang Baik Mohon Untuk Kita Saling Dukung Yaitu Dibagikan Agar Informasi Yang Kobaytani Bagikan Tadi Bisa Bermanfaat Dari Awal Sampai Sampai Akhir Sampai Finish Di dalam Budidaya Tanaman Cabe Jadi Itu Tadi Sobat Tani Kalau Memang Video Kobaytani Ini Bagus Sedulur Sedulurnya Istilahnya Kakak Adiknya Biar Berhasil Nanam Cabainya Tapi Kalau Memang Anggapan Sobat Tani Bagus Tapi Kalau Tidak Cukup Untuk Ini Cara Berbaginya Kobaytani Kepada Sobat Tani Dan Kemarin Sobat Tani Dari Produk Produk Obat Sudah Datang Sini Memberikan Sampel Sampel Tapi Sayang Sekali Saya Tidak Membaca Sampel Itu Bahan Aktif Sifat Sifat Sistemik Maka Saya Tidak Bisa Membagikan Dulu Karena Dari Keterangan Itu Belum Saya Dapatkan Sampel Itu Kontak Atau Sistemik Merek Dagangnya Saya Sudah Tahu Tapi Sifat Ataupun Cara Kerjanya Kontak Atau Sistemik Saya Belum Tahu Sehingganya Saya Belum Bisa Membuat Video Yang Kemarin Kunjungan Dari Salah Satu Produk Obat Di Wilayah Kobaytani Ini Datang Ke Kepun Dan Melihat Kondisi Cabai Kobaytani Ini Dan Kemarin Dari Kawan Kawan Juga Yang Datang Menanyakan Gimana Tentang Kok Bisa Lengketnya Yaitu Buah Yang Ada Di Apa Di Tanaman Ini Ataupun Di Batang Ini Semuanya Hampir Tidak 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 Rontok Jadi Buahnya Sampai Miring Miring Seperti Ini Pang Ataupun Tangkenya Yang Kecil Kecil Pun Buahnya Masa Allah Sampai Kayak Gini Ini Bertanya Nah Saya Tidak Bisa Bercerita Banyak Hanya Saya Kalau Hanya Cuma Bertanya Apakah Sobat Tani Sudah Memakai Ini Ternyata Sudah 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 Saya Tanyakan Apakah Sobat Tani Sudah Memakai Pupuk Organik Sair Yang Seperti Ini Nah Ternyata Belum Katanya Nah Dia Tanya-tanya Caranya Membuat Dan Alhamdulillah Di channel Kopetani Ini Sudah Ada Cara Membuat Yaitu Pupuk Organik Sair Yang Alhamdulillah Cara Kerjanya Masa Allah Luar Biasa Kalau Untuk Dari Pengamatan Kopetani Dan Menghasilkan Buah-buah Yang Yang Seperti Ini Maka Kalau Sobat Tani Sudah Untuk Kiranya Ingin Ya Ikut Ikutan Kalau Memang Baik Buah Ini Cabai Ini Terus Ikut Ikutan Biar Cabainya Lebat Seperti Ini Maka Ada Di Dalam Tuntunan Cara Membuat Yaitu POC Jadi Kayak Gitu Sobat Tani Buah Itu Dari Pucuk Sampai Bawah Kayak Gini Ini Benar Benar Ini Saya Gini Gini Kan Tidak Rontok Artinya Ini Asli Jadi Seperti Ini Jangan Sampai Roboh Roboh Sobat Tani Buahnya Jadi Seperti Ini Maka Kepada Sobat Tani Lalu Dari Awal Video Saya Tadi Berbicara Tentang Insektisida Untuk Bicara Yang Lainnya Insya Allah Saya Bercerita Tentang Fungisida Insya Allah Jadi Kalau Di Dalam Video Lain Saya Sudah Banyak Bercerita Tentang Fungisida Dan Insektisida Tapi Karena Mungkin Sobat Tani Belum Ketemu Channel Kobetani Maka Saya Akan Selalu Berbagi Sebatas Kemampuan Kobetani Jadi Cabenya Seperti itu Kemarin Saya Petik Sobat Tani Jadi Cabenya Yang Yang Masih hijau Ya Gede-gede Seperti ini Sobat Tani Nah Seperti ini Terus Cabenya Ini Kalau Menurut Takaran cabi Ini Lebat Sebenarnya Setiap cabi Itu bisa Lebat Asal Buahnya Tidak Rontok Kembali Lagi Asal Buahnya Tidak Rontok Tapi Biasanya Banyak Yang Mandul Di Setiap Tangke-tangkenya Karena Buahnya Banyak Yang Rontok Seperti ini Mudah-mudahan Channel Kobetani Bisa Selalu Ya Syukur Bersama Petani Indonesia Jadi Mudah-mudahan Channel Kobetani Ini Bisa Selalu Menemani Petani Indonesia Jadi Kobetani Ini Tidak Maksud Macem-macem Tapi Hanya Berbagi Karena Murni Kobetani Dari KTP-nya Juga KTP Petani Ini Saya kemarin Sampai Setengah Enam Ngambil Cabi ini Orang Enam Sobatani Jadi Tidak Tidak Menyangka Buahnya Ternyata Diambil Orang Enam Itu Hampir Tidak Rampung Jadi Sampai Setengah Enam Dan Setelah Itu Itu Paginya Tidak Terlaksana Bisa Memberikan jawaban Kalau terlalu banyak yang bertanya Saya Cara menjawabnya dengan membuat video seperti ini yaitu Jadi intinya dari awal tadi Yang Membuat keriting daun itu Satu yaitu trip Duanya tungau Dan kutu-kutuan yang lainnya Kalau sudah Disemprot dengan abamektin Kok tidak mati artinya itu Bukan trip yaitu tungau Gitu saja maka kita Aplikasikan dengan Akarisida Saya kira cukup sampai disini Sukses untuk seluruh Petani Indonesia Wassalam Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih